Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat semuanya. Malam ini kita mau mencoba memberikan penjelasan untuk khususnya bagi teman-teman yang pemula. Jadi ada sebuah teknik dalam menganalisa. Itu kita bagi menjadi bermacam-macam teknik ya atau metode mas. Metode menganalisa tentunya yang sesuai dengan SOP adalah menganalisa berdasarkan dengan mengurut secara power sequence. Artinya Anda kalau melihat misalnya ini merk Kuanta, merk Kompal, merk Asus, itu tentunya mereka setiap skema itu akan dilengkapi dengan panduan dalam hal menganalisa. Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, dan seterusnya. Diulang lagi. Anda sebagai calon seorang teknisi, dalam menganalisa, dalam menganalisa mas, jangan mengacu kepada merk mas. Merk itu kan ada HP, ada Kompak, atau Dell, Asus, Asus. Tapi Anda mengaculah kepada siapa yang membuat Motherboard. Jadi, nanti arsitekturnya miliknya Wistron, Kompal, Kuanta, Event Tech, dan seterusnya. Ini adalah acuan sebagai seorang teknisi. Jadi, kalau Anda sedang menganalisa Kuanta, coba Anda buka sekuennya Kuanta seperti ini. Nanti Anda analisanya menggunakan metode Kuanta mas. Ini Kuanta. Kalau Anda menggunakan Kompal, cari metodenya Kompal. Metode Kompal nanti urut-urutannya juga nanti sama ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Ini nanti lain mas. Jadi, Anda gunakan miliknya Kompal. Oke. Jadi, kalau Kuanta pakai Kuanta, kalau Wistron juga sama. Wistron juga punya aliran. Aliran analisanya, sekuennya. Nah, ini namanya sekuen mas. Jadi, sekuen itu, power up sekuen, ini bisa menggunakan metode baris. Baris ini, baris mas. Jadi, baris itu sama saja sebetulnya. Baris ini langkah pertama, RTC, langkah kedua, ini langkah ketiga, ini langkah keempat, ini menggunakan baris dan timing. Jadi, ada timing mas. Ini timingnya kapan waktunya hadir. Ada T1, T2, T3, nah seterusnya. Ini artinya, dalam hal analisa, mesti menggunakan acuan, mau metode apapun, yaitu, biasanya dilengkapi dengan gambar sekuen. Kalau baterai mode, berarti Anda menggunakan sumber baterai. Kalau adapter mode, biasanya adapter mode. Kalau bahasanya ini, kalau ini baterai mode. Jadi, urut-urutannya sama saja, hampir sama. hampir sama saja. Ini urut-urutan kerja mas. Oke, nah. Jadi, kalau di dalam dunia teknisi, Anda harus memahami bahwa konsep SOP, Anda yang mengurut 19 hadir, linear, kemudian PWM. Ini kan ada urut-urutannya ini. Kemudian ada DSW on, dan seterusnya. Ini adalah menceritakan atau urutan-urutan dalam hal Anda menganalisa. Jadi, kalau Anda menggunakan SOP, silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau nanti Anda sudah memahami logikanya, kita bisa langsung justice. Kalau saya cek SUSB ini, kalau sudah hadir, otomatis kita tidak perlu mengurut dari awal mas. Karena di nomor 20 ini, urutan nomor 20 sudah kerja. Itu logikanya mas. Atau Anda ingin, wah, saya langsung saja di 38, PLT reset. Kalau 38 ini sudah hadir, otomatis sebelum 38, jelas sudah hadir, sudah kerja. Jadi, kita, kita ini namanya Anda memahami kronologis atau logika jalannya, cerita, dan Anda boleh melakukan tes poin langsung. tapi Anda tahu kronologisnya. Nah, kronologis itu ada pada setiap sekuen mas. Jadi ada 1, 2, ini masing-masing berbeda ya urut-urutannya. 2, 3, 4. Jadi, selama Anda menggunakan kompal, silakan pakai lah sekuennya kompal. Kalau Anda menggunakan wistron, silakan pakai urut-urutannya analisa menggunakan wistron. Kalau Anda menggunakan kuanta, silakan gunakan urutan kerja dari analisa secara SOP berdasarkan skema dari miliknya kuanta. Oke, itu poinnya. Nah, nanti ini mas, ini kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Paling terakhir adalah PLT reset. Nomor 25 ini mas, urutan nomor 25 ini PLT reset. Nah, kita mau menjelaskan ini. Kalau PLT reset, targetnya Anda, kalau Anda analisa adalah PLT reset, mas. Jadi, kita coba memberikan ilustrasinya kelanjutan dari ini bagaimana. Ini mas, kita kasih gambaran. nanti kalau laptop itu sudah bisa di-sweep, sudah bisa di-sweep, oke, dan itu menunjukkan konsumsi ampere, contoh konsumsi ampere begini, kemarin sudah ya, di video kemarin. Jadi, Anda coba menggunakan konsumsi ampere kemarin ada di mana ya? Ada di elektronika dasar, nah ini mas, ada di sini. Jadi, kadang-kadang ini digunakan oleh para master, jadi selama nanti konsumsinya ini sudah level tinggi, misalnya PLT reset, ini berarti sudah selesai mas, Anda nggak perlu mengacu kepada 100% skema, karena nanti kasusnya adalah kasus atas mas. Jadi, kemarin sudah kita singgung bahwa kasus blank itu kita bagi menjadi 4 blok mas kondisi. Jadi, kalau kadang-kadang teman-teman ini kalau sudah sampai levelnya bawah PLT reset sudah hadir, tidak. Langkah selanjutnya bingung, kemana lagi ini kalau PLT reset sudah hadir? Itu kan saya dengar dalam pertanyaan yang kayak gitu. Bagaimana kalau PLT reset sudah hadir? Langkah selanjutnya apa? Nah, gini mas, jadi ini, sequence ini sebetulnya ini terdiri dari sinyal dan tegangan mas. Jadi, gambar tegangan itu pakai plus, gambar tegangan itu ada plus, itu berarti power, plus itu power, ini bahasa skema ya. Kalau kayak gini ini sinyal mas, jadi kalau kayak gini sinyal, sinyal, power, sinyal, power, power, sinyal, 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 sinyal power. Nah, kasus blank, kasus blank, ini mas, ini kembali melanjutkan kasus yang kemarin ya, untuk mempermudah Anda beranalisa logika. Jadi, ketika ada kasus blank, no display atau laptop itu bisa di-sweet, bisa di-sweet, dan menunjukkan konsumsi ampere mas. jadi konsumsi ampere tadi menunjukkan angka tertentu dari konsumsi. Jadi, Pak, saya sudah saya sweet, konsumsinya misalnya 0,2. Apa yang harus saya lakukan? Coba Anda langsung ke PLT Reset. Anda cari di situ, Mas. Kalau itu sudah keluar, apakah Anda perlu menganalisa dari sini ke sini? Tidak perlu lagi, sudah, kalau Anda logikanya masuk. Anda tinggal fokus kepada atas. Nah, ini kita mau mencoba menjelaskan setelah PLT Reset keluar, tentunya menunjukkan angka loh, Mas. Jadi, kalau di-sweet kok angkanya masih kecil, jangan berharap PLT Reset sudah hadir. Jangan, Mas. Anda salah tangkap berarti. Kalau sudah menunjukkan angka tinggi, silakan ukur PLT Reset. Artinya kayak gitu, Mas, ya. jadi sebetulnya logikanya seperti itu, logikanya. Jadi Anda, kalau mau mengurut, mau SOP, silakan. Anda satu persatu. Tapi kalau Anda sudah paham maksudnya, Anda langsung cari PLT Reset. Jadi, 23, 22. Nah, paling tinggi adalah ini, 25, Mas. PLT Reset. 25, ya. Ini ya. Jadi ini, 21, 22. ini adalah PLT Reset yang level tertinggi dari sinyal. Nah, begini. Ini hanya sedikit ilustrasi. Nanti Anda tangkap kesimpulkan sendiri, Mas, ya. Jadi, jangan sampai menyalahkan metode analisa yang saya sampaikan ini. jadi, kasus blank kemarin, ini kan pertanyaan ada yang bertanya juga, Kasus blank di BND itu membagi menjadi 4, Mas. Blank bawah, blank rendah, eh, sorry, ini salah berarti ya. Oh, blank bawah, blank tengah, ini tengah-tengah, Mas. Chipset level. Blank bawah, itu masih di tadi, tegangan sinyal clock, Mas. Nanti Anda kalau PLT reset belum hadir, itu disebut blank bawah, Mas. Kalau PLT reset belum hadir, itu kategori blank bawah, Mas. Anda gunakan nanti metode test point, kalau Anda sudah paham test point pertama, kedua, ketiga, sakaratulnya 1, 2, 3 juga ada di sini. Dan ini kasus hampir 60 persen. Kasusnya ada di sini, Mas. Jadi semua kasus laptop itu 60 persen ada di sini. Anda bisa saja menggunakan metode analisa yang sekuen tadi, Mas. Anda urut ini 1, 2, 3. Silakan kalau Anda paham maksudnya. Oke. Karena 60 persen kasus terjadi di blank bawah, Mas. Blank paling bawah. Itu adalah kasus-kasus yang nanti Anda akan jumpai tiap hari masuknya cuma itu-itu saja. Mati total, no sweat, blank bawah. Jadi mati total, no sweat, blank bawah itu kategori yang di sini, Mas. Mas. Masalah tegangan, sinyal, klop. Itu yang diubuk-ubuk di dalam forum-forum, di dalam Anda belajar. Karena di situ kuncinya 60 persen rezeki Anda ada di situ, Mas. Percaya, Mas. Jadi kalau Anda Pak, saya ke chipset level, berarti ini. Ini adalah chipset level. Ingat, Mas. Kalau yang SOP sesungguhnya yang disebut chipset itu cuma dua, Mas. Norbread dan shortbread. Ini chipset level namanya. Kalau chip level, silakan CPU dan grafik. Ini blank atas. Jadi ini blank tengah, Mas. blank tengah itu chipset level. Nah, nanti test point yang keempatnya gimana? Itu menjadi pointnya ini. Test point yang keempat ini sudah direwat belum? Sudah. Naik lagi test point yang kelima. Sudah. Atau Anda menggunakan Sakara dulu. Kalau ini sudah lolos, berarti blanknya atas, Mas. Nah, blank atas. Nanti ada tiga pilihan ini. Apakah block memory, prosesornya, atau grafiknya? Grafik GFX juga ada di sini, Mas. GFX dan GPU, Mas. Jadi blank kalau Anda jeli, kalau saya kasus blank, saya langsung ke blank yang tengah, Mas. Chipset levelnya ini Anda analisa. Baik di Norbred maupun SP. Parameternya apa? Ya, test point yang keempat, test point yang kelima, atau Anda menggunakan Sakara tulajara. Pak Sakara tool yang keempat itu apa, toh? Nah, itu adalah rahasianya di BMJ. Jadi nanti Anda kalau sudah belajar di BMJ, kita kasih ketahuan, kalau Sakara tool itu, ketika Anda cek kok ternyata ada nilai, atau ada perubahan, berarti kita langsung level atas. Mau ditembak CPU, mau ditembak grafik, mau ganti memori, silakan. atau Anda test point dulu, kira-kira nanti syarat kerjanya CPU, syarat kerjanya memori, tandanya memori kerja, tandanya CPU kerja, atau grafiknya kerja bagaimana. Ini Anda gunakan dengan alat, mas. Rata-rata menggunakan alat. Alatnya macam-macam ini. Kalau syarat kerja, ada tegangan, ada reset, ada clock. tegangan clock reset. Alat apa yang ada clock-nya? Ayo osiloskop, mas. Anda kalau misalnya nggak ada osiloskop, ya nggak tahu syarat dari salah satu ini kerja apa nggak clock-nya. Karena clock ada macam-macam. Ada clock yang kecil, ada clock yang besar. Nah, yang besar ini yang nanti akan menghantarkan data, mas. Jadi, nanti Anda dengan digital analiser akan mengetahui bahwa CPU itu kerja berangkurnya dengan alat, mas. Dengan peralatan tempur namanya digital analiser. Nanti di PMY diajarkan seperti itu. Oke? Nah, nanti kalau seandainya ini semua parameter ini ternyata sudah hadir, dengan alat pengukuran juga sudah muncul, jangan-jangan nanti block LPDS yang bermasalah. Berarti bagaimana? Pakai external, mas. Kalau Anda menggunakan external code nyala, kita fokus block LPDS-nya. Kalau external dan itu tidak nyala, ya nanti Anda analisa syakaratul yang ke-6 itu menjadi kuncinya kunci, mas. Apakah kasus itu masih diadware atau block LPDS? Ini kita paling enak, mas. Di BMI itu kita kasih rumus-rumus kuncinya, di mana tosakaratul-nya, biar kita cepat, biar kita pakai logika, mas. Analisa zaman sekarang itu analisanya logika saja dulu. Kalau Anda belum mampu, tapi kalau Anda mampu, silakan Anda nikmati dengan mengurut metode skema. Oke, metode skema Anda mengurut satu per satu. Ini yang terberat di dalam mengajarkan kepada teman-teman dalam proses belajar itu sebenarnya cuma fokusnya di sini. Kalau di atas ini Anda nanti bantuan alat, titik poinnya di mana, tandanya chipset level ini sudah terjadi di mana, sakaratul keempat. Tandanya kalau ini sudah hadir, fokus kepada block ini. Nanti ada sakaratul yang kelima dan sakaratul yang ke enam. Itu hanya gambaran kalau Anda mau menganalisa dan tidak butuh kursus, Anda silakan ikuti ini, mas. Jadi langkah-langkah Anda kalau kuanta, ya bukalah kuanta. Kalau asus, buka asus. Sekuenya sendiri-sendiri, mas. Urutannya beda-beda, mas. Jangan dicampur aduk, ya. Jangan dicampur aduk. Jadi Anda silakan mau apa, autodidak, silakan boleh asal Anda memahami kronologisnya atau Anda mau justice kalau Anda tahu kronologis perjalanannya. Jadi Anda jangan main ngawur, mas. Kira kita sudah kita lengkapi dengan SOP. Anda silakan belajar mengurut seperti ini. Nanti kalau Anda pemahamannya bagus, nanti akan dengan mudah apa, ya pahamlah. lama-lama paham kayak gini. Tapi memang ya kalau lebih Anda kursus, lebih instingnya lebih kuat lagi. Itu saja ya, ini hanya memberikan pertanyaan yang dari teman-teman. Kalau sudah PLT riset sudah hadir, ya tentunya Anda melakukan level yang kategori itu blank, masih blank. Bukan rendah, mas. Karena kalau PLT riset sudah hadir, ini sudah lewat. Anda sudah sampai levelnya ini. menengah. Menengah. Tinggal Anda nanti fokus kepada chip-chipnya ini kerja apa Anda. Dan kalau nanti chip tandanya, ngetesnya di mana, nanti kalau sudah kerja, nanti level atas. Seperti itu saja, mas. Kalau analisa termasuk di Macbook ya, seperti itu. Cuma di Macbook, setiap sinyal, setiap power, kadang-kadang, kalau sinyal yang banyak, mas. setiap sinyal, sinyal-sinyal kayak gini, dilengkapi dengan sistem proteksi. Termasuk di dalam juga power. Power nggak hadir, jangan-jangan proteksi. Tapi cenderung nanti banyakan sinyal ini, mas. Sinyalnya hilang. Nah, itu proteksi kamu buang. Apa komponen proteksi? Biar cepat, nanti kalau di laptop itu namanya komponen BJT, mas. Kalau BJT-BJT, lo identik dengan proteksi. Oke, gitu aja, mas. Informasi simpelnya, ya. Silahkan kita tetap memberikan apa namanya, panduan-panduan setiap jangan sampai Anda menganalisa secara serampangan main chipset, main tembak chipset, nggak boleh, mas. Ada urut-urutan kerjanya, Anda makanya berjuang, ya. Anda coba latihan mengurut ini. Caranya bagaimana? Caranya Anda gunakan laptop yang hidup, yang nyala, mas. Jadi, kalau Anda belajar, gunakan laptop yang nyala. Jangan yang mati, bingung, yang nyala. Oke, selamat berjuang, ya, mas, ya. Sudah saja, kalau mau join, ya, nggak apa-apa. Kita nanti ada jadwal. Insya Allah ada tanggal 15 November. Hadir, ya. Ini sudah ada enam yang sudah daftar, Alhamdulillah. Ada enam siswa yang sudah terdaftar, ya. Tinggal kita menunggu, apa, jadwal ininya, tanggal enam, Dan itu kelasnya sangat dahsyat. Laptop dan komputer, mas. Waktunya sangat, apa, padat. Dari jam 8 pagi sampai jam 9. Dibantu dengan trainer-trainer yang edukatifnya mudah dipahami, mas. Jangan khawatir, mas, kalau Anda pemula pun insya Allah bisa, karena kita memberikan acuan atau panduan dengan logika yang mantap dengan gambar-gambar, mas. Ini gambarnya kalau Anda, tapi mohon maaf, ini, ya, ini metodenya BMJ. Gambarnya banyak, mas. Ini nggak boleh di copy, karena nanti ini ciri khasnya BMJ nanti hilang, karena gambar-gambar ini banyak sekali. Dan ini menjadi panduan logika sebelum Anda membaca skema. Oke, mudah-mudahan yang pertanyaan dari kawan kemarin terjawab ya, kalau PLT riset sudah di, itu Anda sudah chipset level ke atas, mas. Nggak usah ngurut lagi bagian sinyal dan tegangan. Itu sementara saja. Kalau Anda mau ngurut, silakan. Karena kadang blank, itu disebabkan karena tegangannya ngedrop. Ya, begitu saja informasi sekilas. Mudah-mudahan ada manfaatnya semuanya. Terima kasih. Selamat malam.